Heboh, diduga maksa mantan kekasih aborsi, Kim Son Ho akhirnya akui kesalahannya dan minta maaf. Aktor Kim Son Ho akhirnya merilis pernyataan resmi mengenai rumor pemaksaan aborsi terhadap mantan kekasihnya. Kim Son Ho mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada mantan kekasihnya tersebut. Pertama, saya dengan tulus meminta maaf atas pernyataan saya yang terlambat. Ketika saya pertama kali melihat artikel berita dengan nama saya di atasnya beberapa hari yang lalu, saya mengalami jaringan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Itulah sebabnya saya merasa takut dan menampilkan diri saya secara tertulis. Tulisnya dikutip dari All Kipo pada Rabu 20 Oktober 2021. Ya Kim Son Ho mengakui bahwa ia sempat dengan wanita tersebut. Saya berkencan dengan orang ini dengan perasaan baik, tetapi selama hubungan saya menyakiti orang ini karena ketidakmampuan saya dan kurangnya pertimbangan. Saya berharap untuk bertemu dengan orang ini lagi untuk menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus. Tetapi saat ini saya tidak dapat melakukannya dan menunggu waktu ketika saya dapat melakukannya. Ya selain itu, Kim Son Ho juga menyampaikan maaf kepada semua orang yang telah mendukungnya. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya dengan sungguh-sungguh melalui surat ini. Saya juga ingin meminta maaf kepada semua orang yang mempercayai saya dan menyemangati saya sampai saya karena mengecewakan Anda. Aku hanya bisa berdiri tegak sebagai aktor Kim Son Ho karena orang-orang yang menyemangatiku tapi telah melupakan fakta ini. Saya juga menggunakan waktu itu untuk meminta maaf kepada banyak orang yang bekerja dengan saya di berbagai produksi atas kerugian yang saya timbulkan karena masalah saya. Sekali lagi saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada semua orang yang mungkin telah terluka oleh kejadian ini. Saya tahu bahwa laut ini tidak cukup untuk dijangkau banyak orang dengan sungguh-sungguh. Tetapi saya ingin jujur dengan cara apapun yang saya bisa. Saya benar-benar minta maaf. Pungkasnya. Ya sebagai informasi sebelumnya pada 17 Oktober 2021 seorang netizen mengungkapkan bahwa mereka mengenakan aktor K pada 2020. Ia mengklaim bahwa aktor K telah memujuknya untuk melakukan aborsi dengan janji akan menikahinya. Wah ini sangat disaingkan sekali ya Sobat Grid karena Kim Sonho ini sedang naik-naik daunnya. Terlebih perannya sebagai Han Ji Pyeong dan juga Hong Do Sik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!